Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K Ini adalah video yang tepat buat kamu Yang mau cari tau tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K Dan pada video kali ini Kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas kooperasi Simak sampai akhir ya Check it out Soal nomor 1 Pada tahun berapakah lahirnya kooperasi? A. 1896 B. 1888 C. 1844 D. 1862 E. 1890 Jawabannya C. 1844 Soal nomor 2 Yang menyatakan bahwa Kooperasi tidak bisa berdiri sendiri Melainkan adalah suatu subsistem dari sistem sosialisme merupakan konsep kooperasi A. Konsep kooperasi sosialis B. Konsep kooperasi negara sedang berkembang D. Konsep kooperasi terbuka E. Semua salah Jawabannya Jawabannya A. Konsep kooperasi sosialis Soal nomor 3 Kegiatan usaha simpan pinjam dan kooperasi dalam undang-undang ditetapkan pada nomor berapa? A. Nomor 9 tahun 1995 B. Nomor 25 tahun 1992 C. Nomor 12 tahun 1967 D. Nomor 14 tahun 1944 E. Nomor 20 tahun 1982 Jawabannya A. Nomor 9 tahun 1995 Soal nomor 4 Yang termasuk aliran atau schools of cooperative berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara adalah A. Kooperatif Commonwealth School Aliran Yardstick The Socialist School B. Kooperatif Commonwealth School of Modified Capitalism School Yardstick The Socialist School C. Aliran Yardstick Aliran Sosialis dan Aliran Pesemakmuran D. Kooperatif Commonwealth School of Modified Capitalism School Yardstick Commonwealth E. Aliran Pesemakmuran Jawabannya B. Kooperatif Commonwealth School of Modified Capitalism School Yardstick The Socialist School Soal nomor 5 Di kota manakah pertama kalinya lahirnya organisasi kooperasi? A. Denmark B. Jepang C. Paris D. Surabaya E. Rochdale Jawabannya E. Rochdale Soal nomor 6 Dalam kooperasi terdapat 3 konsep kooperasi yaitu Kecuali A. Konsep kooperasi barat B. Konsep kooperasi liberalis C. Konsep kooperasi sosialis D. Konsep kooperasi negara berkembang E. A. Benar Jawabannya B. Konsep liberalis Soal nomor 7 Organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela Oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan Dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya Dan menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota kooperasi merupakan pengertian dari konsep A. Kooperasi liberalis B. Kooperasi sosialis C. Kooperasi negara berkembang D. Kooperasi barat E. Kooperasi terbuka Jawabannya adalah D. Kooperasi barat Soal nomor 8 Kooperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah Kooperasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan subsistem dan sistem sosialisme untuk mencapai tujuan adalah menurut konsep A. Konsep kooperasi sosialis B. Konsep kooperasi liberalis C. Konsep negara berkembang D. Kooperasi barat E. Kooperasi terbuka Jawabannya adalah A. Konsep kooperasi sosialis Soal nomor 9 Dalam konsep kooperasi barat terdapat unsur-unsur positif diantaranya Kecuali A. Keinginan individu dapat dipuaskan dengan bekerjasama antar sesama anggota B. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan C. Hasil berupa divisit atau kerugian Didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati D. Keuntungan yang belum didistribusikan akan Dimasukkan sebagai cadangan kooperasi E. A dan B benar Jawabannya C. Hasil berupa divisit atau kerugian Didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati Soal nomor 10 Pengembangan usaha-perusahaan dalam investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan bekerjasama untuk kooperasi secara horizontal dan vertikal merupakan A. Pengertian kooperasi B. Dampak langsung kooperasi terhadap anggota C. Dampak tidak langsung kooperasi terhadap anggotanya D. Tujuan kooperasi Jawabannya adalah B. Dampak langsung kooperasi terhadap anggota Soal nomor 11 Manakah yang termasuk kepada 6 elemen dari definisi ILO A. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai B. Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum C. Kooperasi yang dibentuk untuk membantu para anggotanya D. Anggota berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu E. Kooperasi dibentuk tanpa bantuan orang lain Jawabannya adalah A. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai Soal nomor 12 Siapakah yang dijuluki sebagai bapak kooperasi di Indonesia? A. Soekarno B. Suharta C. Budi Utomo D. Muhammad Hatta E. Pangeran di Penogoro Jawabannya adalah D. Muhammad Hatta Soal nomor 13 Manakah yang termasuk ke dalam 5 unsur kooperasi di Indonesia Yang disebutkan dalam definisi Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 A. Kooperasi sebagai badan usaha B. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai C. Kooperasi sebagai industri dan kerajinan D. Kooperasi berhasilkan tolong-menolong E. Kooperasi sebagai sivi Jawabannya adalah A. Kooperasi sebagai badan usaha Soal nomor 14 Syarat jika ingin membentuk kooperasi minimal harus beranggotakan A. 30 orang B. 10 orang C. 20 orang D. 15 orang E. 40 orang Jawabannya adalah C. 20 orang Soal nomor 15 Pembagian SHU atau sisa hasil usaha kepada anggota yaitu berdasarkan A. Volume transaksi dalam volume keseluruhan usaha kooperasi B. Anggota yang memimpin organisasi saja C. Dibagikan secara merata D. Anggota yang menanamkan modal paling besar E. Sesuai aturan Jawabannya adalah A. Volume transaksi dalam volume keseluruhan usaha kooperasi Soal nomor 16 Yang termasuk unsur-unsur prinsip Rochdel adalah A. Pengawasan secara demokratis B. Swadaya C. Daerah kerja terbatas D. Usaha hanya pada anggota E. Pengawasan yang baku Jawabannya adalah A. Pengawasan secara demokratis Soal nomor 17 Prinsip yang berlaku pada saat ini Di Indonesia adalah Dan berorientasi pada tujuan merupakan pengertian organisasi menurut A. Hanel B. Robke C. Para ahli D. Indonesia E. Dikti Jawabannya adalah A. Hanel Soal nomor 19 Menurut Robke, subsistem kooperasi terbagi menjadi A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 E. 5 Jawabannya adalah A. 2 Soal nomor 20 Soal nomor 20 Di bawah ini merupakan salah satu fungsi rapat anggota adalah A. Mengelola kooperasi B. Pembagian SHU C. Mengajukan budget belanja kooperasi D. Bertanggung jawabkan laporan keuangan E. Membentuk organisasi Jawabannya adalah B. Pembagian SHU Cukup sekian Untuk pembahasan soal-soal di paket 3 pengawas kooperasi Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semangat pejuang PT DATAS See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax